Al-Fatihah 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 Al-Imam Wahab Ibi Munab Mengatakan bahwa Al-Ghay adalah suatu sungai di dalam neraka jahannam Sungai di dalam neraka jahannam yang sangat dalam air sungainya Sangat panas Dan baunya luar biasa Sehingga jikalau satu tetes dari air sungai Al-Ghay yang berada di dalam neraka jahannam Diteteskan ke muka bumi Maka semua penduduk di atas bumi ini akan hancur Dengan panasnya Satu tetes dari sungai Al-Ghay Na'udzubillah min dhalik Wa gala Ibn Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Mengatakan bahwa Al-Ghay adalah suatu lembah Di antara lembah-lembah yang ada di dalam neraka jahannam Yang mana semua lembah yang ada di dalam neraka jahannam Testa'id Minallahi ta'ala Memohon Si lembah-lembah tersebut yang ada di dalam neraka jahannam Lembah-lembah itu memohon kepada Allah Agar dijauhkan dari lembah Al-Ghay Yang mana lembah-lembah ini memohon kepada Allah setiap harinya seribu kali Kenapa? Min syiddati hararatihi Dari saking panasnya Sungai Al-Ghay tersebut Lembah-lembah Al-Ghay tersebut Lembah Al-Ghay tersebut dipersiapkan untuk orang yang meninggalkan sholat Dan untuk orang yang meninggalkan jamaah di dalam sholatnya Berapa banyak sholat yang sudah kita tinggalkan dalam hidup kita Bahkan berapa banyak Di antara kita yang sulit atau tidak mau atau malas untuk diajak sholat berjamaah Jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah Sholatlah dalam keadaan berjamaah Walaupun jumlah minimal dua orang antara imam dan makmum Mau di masjid itu lebih mulia Mau di musola silahkan Mau di rumah silahkan Mau di kantor silahkan Jangan sampai kita melalaikan untuk meninggalkan sholat berjamaah dalam lima waktu Bahkan di satu musola Ada orang-orang yang ingin melakukan sholat Tetapi mereka tidak saling mengenal Sholatnya mereka munfarid sendiri-sendiri Kenapa tidak sholat berjamaah Meskipun tidak saling kenal satu sama lain Sholatlah berjamaah Bahkan ada lagi orang yang sudah sholat berjamaah Sedang melaksanakan sholat berjamaah Ini datang tidak mengikuti sholat di belakangnya Lebih memilih sholat sendiri Padahal kita tahu bahwa sholat berjamaah Itu lebih baik, lebih mulia pahalanya 27 derajat Dibanding sholat Sholat sendiri Pernah ada suatu cerita Seorang laki-laki Sedang berjalan di satu desa Kemudian ditemani sama syaitan Ditemani sama Sama syaitan Seorang ini Kemudian si laki-laki ini Begitu adhan subuh Tidak melakukan sholat subuh Masuk waktu zuhur Tidak sholat zuhur Masuk waktu asar Tidak sholat asar Masuk waktu sholat maghrib Tidak sholat maghrib Sampai isya Tidak sholat isya Begitu di malam hari Si laki-laki ini ingin tidur Si syaitan yang tadinya selalu menemani dirinya Kabur Meninggalkan si laki-laki ini Ditanya sama laki-laki ini Wahai syaitan Kenapa kau kabur dariku Kenapa kau meninggalkan diriku Kemudian dijawab oleh syaitan Apa sebabnya dia kabur dari dirinya Dijawab oleh syaitan Ini Asaitullaha Fi muddati umri marratan wahidah Aku Telah berbuat Masyiat kepada Allah Seumur hidupku Hanya satu kali Hanya satu kali Aku Bermasyiat kepada Allah Seumur hidupku Yaitu tidak mau sujud kepada Nabi Adam Alayhi Salam Fakuntu mal'unan Sehingga aku dilanat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Gara-gara satu kali Berbuat masyiat kepada Allah Wa anta Asaita Fil yaumi Khamsa marrat Sedangkan dirimu Telah bermasyiat kepada Allah Tidak melakukan sholat Kepada Allah Sedalam satu malam Satu hari Lima kali Tidak melakukan sholat Berarti lima kali Engkau telah berbuat Masyiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka aku takut Kepada Allah Aku takut dari Allah Allah takut bakal menurunkan murka Kepadamu Kepadamu Dan membalas kepada dirimu Dan aku kena imbasnya Kata si syaitan Syaitan saja takut Kepada orang yang seperti itu Meskipun dia Tidak sholat Karena godaan syaitan Betul Dia tidak sholat Karena godaan Syaitan Padahal syaitan Bisa dilaknat Terlaknat oleh Allah Seumur hidupnya Bahkan dijamin Masuk neraka Jahannam oleh Allah Karena berbuat Masyiat dalam Seumur hidupnya Satu kali Lalu kita Sudah berapa kali Bermaksiat kepada Allah Wa'anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Annahu dhakar salah Yawman fagala Man hafadha alaiha Kanatlahu nuran Waburhanan 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 Yang artinya Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Barang siapa orang Yang menjaga Salatnya Mengerjakan Salatnya Dengan sebaik-baiknya Sesuai syariatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dirinya Akan diberikan Nur Cahaya Pengetahuan Dan keselamatan Nanti Diomil Qiyamah Dan barang siapa Orang yang Melalaikan Salat Meninggalkan Salat Maka Tidak ada Di dalam dirinya Cahaya Tidak ada Di dalam dirinya Keselamatan Nanti Diomil Qiyamah Bahkan Nanti Di hari akhirat Kata Nabi Akan Dikumpulkan Bersama Korun Wafirawan Dan Firaun Dan Haman Dan Ubey Bin Khalaf A'udhu Billah Min Dalib Di dalam dirinya Tidak ada Nabi Aku telah kedatangan malaikat Jibril dan Mikail Kata Nabi Dan mereka berdua mengatakan Wahai Rasulullah Wahai Nabi Muhammad Allah titip salam kepadamu Allah kirim salam kepadamu Wahai Rasulullah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dirimu Wahai Nabi Muhammad melalui diriku Tarikul jama'ah Min ummatika la yajidu Rihul jannah Wa inkana amaluhu akthar min amali ahli al-ard Wahai Rasulullah Allah mengatakan kepada dirimu Bahwa orang yang meninggalkan solat berjama'ah Orang yang meninggalkan solat berjama'ah Dari umatmu Maka orang tersebut tidak bisa mencium bau harumnya surga Walaupun amalnya Sebanyak amal penduduk bumi Dan orang yang meninggalkan solat dalam keadaan berjama'ah Mal'unun Terlaknat hidupnya di dunia dan di akhirat Itu bagi orang yang meninggalkan solat berjama'ah Itu bagi orang yang meninggalkan solat berjama'ah Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah Ada yang mengatakan lain dan sebagainya Tapi semuanya mengatakan bahwa Yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW Meninggalkan solat berjama'ah Mendapatkan ancaman seperti itu Bagaimana keadaan bagi orang Yang meninggalkan solat sama sekali Masih banyak lagi hadis Tentang keistimewaan solat Dan ancaman bagi orang yang meninggalkan solat Atau melalaikan solat Mudah-mudahan Allah SWT Selamatkan diri kita dari kehidupan dunia Dari fitnah dunia dan fitnah akhirat Dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!